Sobat Watch Channel, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya memasang atau menghubungkan mic ke dalam keyboard Yamaha PSR-SX600 dan disini juga saya akan memberikan settingan awal bagaimana caranya men-setting mic di Yamaha PSR-SX600 kita juga akan mereview sedikit bagaimana cara memasangkan efek-efeknya oleh karena itu ikuti terus video ini dan untuk Sobat Watch Channel yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru Watch Channel oke kita langsung saja nah sebelum kita akan memasangkan dan menghubungkan mic ke dalam keyboard kita siapkan dulu perlengkapannya, jadi selain keyboard SX600 kita juga sediakan perlengkapannya berupa mic disini saya punya contoh mic seperti ini jadi untuk mic Sobat Watch Channel bisa menggunakan yang seperti ini atau yang langsung dengan kabelnya ataupun menggunakan wireless karena saya menggunakan mic seperti ini tipe seperti ini, jadi saya menggunakan kabel berjenis seperti ini ya yang menggunakan pin XLR dan tentunya untuk konektor ke keyboardnya sudah pasti harus menggunakan tipe jack-to-jack seperti ini jadi untuk Sobat Watch Channel mau itu mic-nya wireless ataupun tidak tetap konektornya harus seperti jack-to-jack untuk masuk ke keyboardnya oke kita akan langsung saja mempraktekan bagaimana cara memasangkannya nah untuk pertama kita akan pasangkan dulu kabel mic-nya seperti ini lalu kita akan langsung menghubungkan konektor jack ini ke belakang keyboard nah disini kita sudah disini sudah ada ya mic input disini kita sambungkan saja konektor jack yang tadi dari mic kita tinggal colok saja ke sini nah sudah seperti itu lalu kita tinggal men-setting settingan mic yang ada di keyboardnya setelah kita menghubungkan jack ke dalam keyboard lalu kita akan men-settingnya dan untuk settingan mic itu sendiri ada di sebelah kanan paling pojok keyboard SX600 ini nah disini tepatnya disini ada mic setting jadi di sebelah kanan expansion user untuk voice ya kita tekan saja mic settingnya nah setelah kita menekan tombol mic setting kita akan diarahkan ke halaman seperti ini ini tampilannya ini adalah halaman mic setting dimana ada beberapa menu disini menu awal yang akan kita setting di sebelah kiri ada indikator untuk input level dan di bawahnya ada indikator untuk mic ya jadi kalau kita nyala disini tandanya berarti hijau dan kalau kita akan mematikan atau mem-mute mic tersebut tinggal tekan saja tombol nomor 1 paling bawah nah seperti itu akan mati dan di sebelah kanannya ada menu gain kita bisa mengaturnya juga dan di sebelah kanan gain ada menu paning disana kita bisa mengatur ke sebelah mana suara mic itu akan berbunyi ke speaker sebelah kanan ataupun ke sebelah kiri ataupun juga keduanya dan di sebelah kanan menu pan disana ada efek dip ada dua disini ada repub dan ada corus kita juga bisa mengaturnya di sebelah kanannya ada juga volume untuk mengatur disini master volume ya karena di sebelah kirinya tadi ada gain dan disini adalah master volume untuk mic dan di sebelah kanannya juga ada menu DSP yang akan kita bahas lebih banyak di video berikutnya oke kita akan langsung saja memulai bagaimana caranya men-setting atau settingan pertama dari mic yang kita sudah hubungkan ke keyboard oke kita akan langsung saja cek micnya nah disini sudah terlihat di sebelah kiri indikator input levelnya sudah ada sinyalnya cek 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 kita akan tekan nomor 1 paling bawah disini kan indikator terlihat warna hijau setelah kita mute lihat cek 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 nah micnya mati disana tidak ada sinyalnya cek cek lalu kita akan nyalakan lagi Nah disini sudah hijau Kita akan cek mic nya Nah disitu sudah ada sinyal nya ya Sekarang kita akan coba Atur gain nya Nah seperti itu kita bisa sesuaikan Dengan apa yang Kita inginkan Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita juga Kita bisa mengikuti Dengan volume style Kita akan coba Nah disini kita bisa Mengatur gain ataupun Master volume nya Jadi kalau untuk gain Kalau terlalu besar Bisa menimbulkan noise Jadi supaya tidak menimbulkan noise Kita setting di volume nya dulu Kita akan menimbulkan noise 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 Cik 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 Nah seperti itu lalu kita akan coba di sini menu paning ya kita akan coba dulu di sini menu paning Cik 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 Kita akan arahkan ke sebelah kanan kita coba Cik 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 Nah di sini suara ada di sebelah kanan ya Cik Cik Kita akan coba ke sebelah kiri Cik 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 Nah itu sebelah kiri Jadi kalau ingin suara mic ini terdengar di dua-duanya speaker di SX600 Kita setting di tengah Nah di sini ya center Cik Cik Nah ini berbunyi kedua-duanya Kedua speaker SX600 Cik Cik Lalu kita akan setting repopnya Nah seperti ini Jadi sama repopnya juga sesuai dengan kebutuhan ya Kalau misalkan sebuah channel suka juga menggunakan corus Silahkan di cek Nah seperti itu ya Jadi untuk repop corus Sesuai kebutuhan saja Silahkan tinggal disesuaikan dengan volume dan musik dari style-nya Untuk saya settingan di sini cukup di gain 95 Lalu repop 15 Dan master volume di 115 Kita akan coba dengan style Nah itulah bagaimana caranya memasang dan menghubungkan mic Kedalam keyboard Yamaha SR-SX600 Di sana juga saya sudah menunjukkan bagaimana settingan awal Untuk mic-nya Dan untuk video berikutnya Saya akan membahas lebih detail tentang settingan mic ini Dari segi efek dan yang lainnya Oleh karena itu Untuk sobat wow channel yang baru bergabung Silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya Nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi Dari video-video terbaru wow channel Dan untuk yang belum mengerti Silahkan bertanya juga di kolom komentar Dan jangan lupa di like dan di share juga Terima kasih